Oke, jadi sekarang kita lanjutin yang pekan lalu ya. Pekan lalu tuh sebetulnya udah ada materi, ada materi yang belum kita bahas, belum sempat kita bahas, kalau nggak salah tuh tentang tempat ya, letak gitu. Kalian udah liat kah di yang pekan lalu ya? Yang terakhir yang itu masa yang... Kita dengerin piece 65. Oke, saya lihat dulu di bukunya. Ini CDA. Yang A itu Lassiat du Marse, La Petit Table. Oke, kita lihat bukunya. Yang Tuang e Lili. Halaman Kelpaj. Ini sih nomor 6. Oh, belum. Halaman... Sebentar. Kalau ini plus 65. Karong nev. Nomor 6. Karong nev. Ini ya? Iya. Oke, oke, oke. Kalian udah liat layar saya? Gimana? Udah liat layar saya? Sudah. Oke. Sudah-udah. Oke, kenapa tadi ada Mada Menteri berbanya? Itu kan beberapa, aku coba jawab, yang ABC itu, yang aku masih bingung yang C. Oke, yang perbedaan itu. Apa perbedaan? Jadi, ada yang berbeda antara Louis Burger et Lassiat du Marse. Louis Burger. Mana ya? Annotate. Bis. Suasun. Ini aja. Sang. Louis Burger. Oke. Et Lassiat du Marse. Bar? Iya. Oh. Kayaknya ada perbedaan antara. Oke, kita dengerin dulu ya. Apa yang dimaksud. Kalau misalkan dari, cuma ada dari keterangannya aja nih. Ini ketahuan sih beda. Karena yang satu itu bistro, yang satu bar. Oh, gitu. Kalau bistro dan bar, jelas beda. Kalau bar kan lebih condong ke jual minuman ya, makan. Minuman. Iya, barang yang dijual, utamanya itu minuman. Tapi kalau bistro, bistro itu, kalau di kita. Banyak makanan. Iya, kayak warteg gitu loh. Warteg. Kayak warteg. Tapi ya, nggak warteg banget lah. Mungkin. Intinya tapi makanan gitu. Jadi yang utama makanan. Nah, beda. Kalian jangan samain. Kalau misalkan kalian nemu bistro gitu di Indonesia. Konsepnya bisa jadi beda sama yang di Perancis. Karena ya, mungkin ambil namanya aja. Ambil istilahnya aja. Biasanya sih gitu. Padahal beda. Ternyata tidak sama. Annam bulim. Kitalah merim. Annam bulim. Annam bulim. Annam bulim. Activité 6, page 49 est à côté de l'asiette du marché Ah d'accord En fait c'est près du Louis Burger Bar Oui, c'est ça Oh, yang C itu enggak 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 ada di audio Jadi betul-betul pengetahuan kita Oh, di luar contact ya Makanya aku bing Ini memang enggak ada ya Oh, jadi perbedaannya itu tadi ya Iya, pengetahuan umum aja Bistro d'accord Jumlah Perancisnya gimana? Le Louis Burger Bar Et tambah Qui vont les boissons Bentar Not bad Tau bahasa Perancisnya jual kah? Jual Jual Lui Burger Bar Et tambah Qui vont Qui vont les boissons Les boissons Pasang tuh minuman Minuman Ya, jadi Ini von Dari kata von de Jual ya Yang 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 Bakal jadi Kata Vending machine Mesin penjual Vending Vendung Vendung Nah, itu dia tuh Nah, ini Le Louis Burger Bar Et tambah Qui vont les boissons Et tambah Qui vont les boissons Terus Lasiet 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 Les Du marché Et un restaurant Et un restaurant Et un restaurant Qui vont les Les nourritures Les repas Makanan Ini feeling saya Salah Oke Intinya ini Satu lagi Satu jual makanan Satu jual minuman Terus Kita skip aja Kemarin ya Kalian bisa coba cek lagi Masih ada Materi yang lebih penting Sampai sini mau tanya dulu gak Tentang materi yang sebelumnya Maaf Berarti kalau yang La Petite Table tadi apa La Petite Table La Petite Table Sama Restoran juga Jual makanan juga ya Nih Disini liat nih Ada keterangannya Cuisine the season Table Begitu Jadi Sezon itu bumbu-bumbuan ya Jadi mungkin makanan yang Banyak bumbu-bumbuannya Table Vegeto Vegeto Berarti ya Meja Vegan Iya sayur-sayuran Vegeto Kan sayur-sayuran Vegan Berarti vegan Jadi ya sayur Sama bumbu Gak pake Baging-bagingan Itu kita Oh ya Last year Menu De bistro Dan Angkadre Historic Dan Zangkadre Historic Kadre itu sebetulnya Frame Frame Atau bingkai ya Tapi Kalau disini Mungkin jadinya Kayak tema Maksudnya Bingkai itu Angkadre Historic Jadi Bertemakan Historis Jadi mungkin Yang interiornya Banyak hal-hal Tentang sejarahnya Gitu Gitu deh Oke Ada lagi No No Oke Kalau gak ada Kita lanjut Nah Nih Ini dulu nih Yang penting nih Yang sebelah kiri ya Preposition Delio Oke Preposition Delio Preposisi Tempat Itu dia bahasa Indonesia Preposisi tempat Nah Disini kita Tau Kalau Di dalam tuh Bahasa Perancisnya apa Di depan Bahasa Perancisnya Di belakang Atas Bawah Di muka Atau di seberang Gitu ya Terus Mana ini Ini Angfas Ini di muka Di seberang Luang Jauh Prede Dekat Akote Di samping Angkre Di antara Nah Nanti Sebetulnya ada lagi temennya Angkre Namanya Parmi Parmi Kalau Kayak nama Itu Bu Parmi Agar Kalau Angkre itu Di antara Dua benda Atau dua hal Gitu Tapi kalau Parmi itu Di antara Lebih dari dua benda Jadi mungkin Dikelilingi oleh Tiga Atau lebih Jadi Kayak Among Kalau bahasa Inggrisnya Among Among Ini Kalian bisa Mungkin bikin Catatan Kalian sendiri Yang Gampangnya Gimana Enaknya Gimana Kalau menurut saya Dipasang-pasangin Dipoba Berdasarkan Antonimnya Kalau kalian Sudah tulis Sur Nah Kalian tulis Su Su Ini kok Munculnya Dengs Di dalam Di luar Apa Dengs Dengs Sebetulnya Di luar Itu Dengs Dengs Temennya Itu Dengs Jadi ada lagi Itu Lanjutannya Ada Dengs Dengs Itu Insight Insight Nah Insight Outside Gitu ya Dohor juga Tanpa Kenapa Dohor juga bisa Pake Sebagai Tanpa Without Sang S-A-N-S Apa tadi S-A-N-S tadi Sang Tanpa Tanpa Sampai Tanpa Oh Tanpa Tanpa Without Without Bersambung Bersambung Manziel TV Hola Udah 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 pulang Oke Jadi ini kita lanjut nih Langsung nih Tadi udah ada ngobrol-ngobrol dulu sih Ini baru masuk Ke materi Lanjutan Tentang Kata tempat Kita nemuin TV loh Iya Abis show 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 Eh udah meninggal Udah Meninggal Iya Bunda Dorcu kan meninggal Madam Oh Baru nyambung Maaf Iya sih Bener Oke Jadi gitulah Mas Syah tadi Anfas Itu tadi Di muka ya Kalau akut de Di samping Akut de Akut de Akut de Itu di samping Ini harus Kelit banget nih Aksongnya Panjangnya juga Jelis Pred 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 setelah Pred Pred Dekat Pred Pred itu Aksongnya Graph ya Ini juga Graph Ini Graph Ini Graph Pred itu kayak Next to gitu ya Pred Pred de Dekat Enggak Kalau Next to Next to Lebih ke Akote Pred Dekat Ya Close Betul Luang de Jauh Jauh Adruat Kanan Kanan Agus Kiri Agus Kiri Nah Jadi kalau Ke kanan Belok kanan Adruat Kiri Agus Nah ini Kalian Pasang-pasangkan Jadi gampang Apalinya Kalau Oh iya Devong Devong Apa ya Temannya Oh iya Temannya Temannya Derrier Terakhir Terakhir Atau Belakangan Derni Derni Itu hati-hati ya Ini Mirip banget Mirip banget Yang kita pelajari Sekarang Derrier Derrier Oke Sambil Dicatat Kita coba Lakalkan Bareng-bareng Di Open mic Semuanya Repete Après moi Dong 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 Devant Devant Derrier Derrier Sur Sur Su 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 Nah ini beda ya Kalau Sur Yang diatas U Agak Mayun Kalau Su Ini yang di bawah Su Yaudah Kayak Kita melapakan Bahasa Indonesia Tulisannya Su Su Gitu aja Su Oke Angfasde 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 Afrika Agfasde Praz De Pré Do De Loang De Loang Do Entrose Antres Antres Parmi Adoduk De Ad MIN Adada Sandy Agfas%o Ada lagi yang mirip sama ini Ada satu kata Druah Nah, druah ini artinya bisa Hukum, law Bisa juga lurus Jadi kalau Ini abis ini kan kita akan ngomongin tentang Gimana caranya nunjukin jalan Belok kanan, belok kiri Lurus, terus Maaf, Mas Yota dia apa? Hukum 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 Ini bisa Regle, betul Regle peraturan Lebih keperaturan Kalau druah itu hukum Eh, pardon Bukannya hukum Tapi ini hak Kalau hukum itu luah Maaf, maaf Ya, hak Kalau druah itu hak Ingat ini ya Kalian pernah denger Benar kata Ledruah delom Ledruah delom Nah, human right Itu Itu asal Ledruah delom Ledruah delom Ledruah delom ini artinya Human right Nah, kalau Ini mungkin Kalian pernah Kalau menurut saya sih pernah ya Ngomongin ini di Pelajaran Keluarga negaraan TKN Atau apapun itu yang berhubungan dengan Pancasila gitu-gitu ya Nah, ini Muncul pas lagi bahas tentang Deklarasi Hak 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 dasar manusia Gitu Ham Nah, ini di Perancis Itu Asal Deklarasi 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 Ini ada Perambulnya Ada 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 Macem-macem lah Pokoknya Bahasanya Kayak bahasa Alkitab ya Madame Trix Baca Roman Katolik Ada Artikel-artikel gitu Kalau ngomongin tentang hukum Itu sih Ribet Nah, nanti kalian akan ngomongin tentang hukum Bahkan ada Simulasi Ya, gak tau ya Tergantung bukunya ya Simulasi Gimana caranya jadi hakim Pengacara Di level B1 Oh, jadi Justice Bau nih kita Iya, betul Itu Itu ada Itu saya pernah B1 Level B1 Itu bukan B2 B1 Jadi Oh, itu seru sih Apa bahasa Prancis Yang mulia Lupa Udah lupa Udah Soalnya itu Cuma dilewatin Kelas itu dilewatin Sekadar Lulus aja Udah Lulus aja Penting Susah banget Bukan anak hukum Disuruh Kayak gitu Yaudah Yaudah Ini udah semua Tentang Leprovisis yang beli Ada yang ingin ditanyakan Ada yang ngetinggalkan tadi Artinya apa Nong 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 Ngomong Parmi artinya apa Parmi itu Emong Emongnya Parno Itu Di antara lebih dari Dua benda Nong Iya Kalau di bahasa Inggrisnya Emong Emong Kalau Ongter itu kan Di antara Dua hal Dua benda Kalau Ongter kan di tengah-tengah Tuh Enggak juga sih Pokoknya di antara Tentara 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 Walaupun Enggak di tengah persis Atau di tengah Yang penting Di antara Dua benda Walaupun agak Contohnya Salah satu Itu Amper Kalau Parmi Lebih dari dua Oke Lanjut Regarde le plong Le plong Le document De Efect De phrase Avec Le provision De lio Nah Disini kan ada Plong Plong itu Peta Plong Terus Buat De phrase Avec Le provision De lio La boutique Antoine Elili Etakote De la boutique One step La boutique Antoine Elili Etakote De la boutique One step Antoine Elili Akote De One step Betul ya Oui De la boutique One step Nah Kalian kan Udah Bisa download Ini juga Kalian bisa lihat Petanya Buat Tiga kata Tiga kata Tiga kalimat Eh sorry Tiga kalimat Belum minum Tiga kalimat Ambil dari peta ini Ambil dari peta ini Dengan menggunakan Tiga Kata tempat yang berbeda Deposisi Ya betul Bahasa Perancisnya apa sih Resan La phrase La phrase Kalau kata Lemo Lemo Tulisannya Mot Jadi bacanya Lemot M-O-T-S Lemot La phrase La phrase Le phrase Ini kalau Satu Kalau kalimatnya Lebih dari satu Berarti L-E-S Le phrase Tinggal tambahin E Terus jadi Le Ini juga Tambahin S Jadi Lemot Terus ada lagi Le paragraph Abis itu Let text Benir coba lihat tadi Contoh kalimatnya Di bawah Boutique Antoine Ini saya Tulis lagi aja Di atas Jadi sambil Ngelihat Petanya Dan Kalimatnya Anak Erasmus Masuk sini Jadi begitu Manggilnya Menit Begitu Banyak Nonton Sipitung Nih dulu Belum lahir Nih Waktu Sipitung Udah di Jakarta Belum 2003 2003 Aduh Besok Luang banget 2003 Ya Allah De Anggul tanto Ya besok Sedih Bet Untung di kelas Masih bisa Panggil Mesyu Kaling aman Eh La boutique Antoine Elili Etapote The Boutique One set Bola Belah La boutique Lupa Antinya Akote Apa ya Mas Samping 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 Contohnya Silahkan Buat Tiga Kalimat Tiga Kalimat Tiga Tiga Kalimat 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 Kanan Kiri Bisa Pake Di Antara Bisa pakai apa lagi Banyak sih Tapi yang jelas di atas Di atas sama di bawah Artikelnya ini yang Rada kaku Ini Delah atau Delahnya ya Delah butik Nah kalau restoran apa Kalau hotel Terus Ini apa nih La chaise longue Saya cari dulu La chaise longue Restoran itu Mas pulang ya Parah banget Lupa The restaurant La chaise longue La chaise longue Saya google Munculnya Bangku panjang Yung Oh enggak deh Oh enggak deh Wah melil Melil Nih Diseberang itu apa ya? Diseberang Tadi apa? Ada ya? Ada Di muka tadi Bukannya seberang Sama aja sih Sama? Artinya diseberang sama di depan? Sama Iya bang Sama Diseberang Di depan Di muka Sama kita pakai satu isi Sama Boleh tolong balikin lagi Enggak Sama sih Sama sih Thank you Wait Flashes long Dijual Oh ini mah barang Semua barang Semua barang dijual Oke Ikea-Ikea Terima kasih Tidak 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 Nih misalkan nih La petite table Et en face de la rue De la money Bisa Mau buat gitu Jangan bisa main dong Itu punya saya Kan aku udah mau buat Tapi yang salah yang nyebutin Iya Ganti Bisa Bisa ke sampingnya nih Ada nih La petite table Bla 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 Bisa pake akote Bisa pake pre Mau pake luang Bisa Ke seslong nih Luang Seslong Kan jauh Bisa banyak Yuk Tiga aja Oke Saya udah nyebutin Mansur semua tadi Oh iya Yaudah ayo Coba Foto dulu Foto kirim ke whatsapp Saya lihat tulisannya Kalau tidak terlalu jauh Apa mas ya Ribet Ne patro luang Ne patro luang De Ne patro luang De Ne patro luang Jawabannya Disebut Dibacain Dengan lantang Pelafalan yang terbaik Pokoknya mas sekarang Kalau ngapa-ngapain Yang terbaik Oke Oke Fevel Si bu Pilih Nah ayo Fevel nih Kalimat pertamanya aja udah Double Double Artikel nih Do Le Le Do Le Plong Beneran? Nggak dong Kalau do itu kan Hubungan dari De dan le kan Berarti ini De le Oh iya Oke berarti Berarti Avas duplang Duplang Oke La petite table Et a cote Eh Bentar Et a cote La siate du marché Oke Et a cote Disambung deh Et a cote La petite table Et a cote De la siate du marché La petite table Et a cote De la siate du marché Oke C'est vrai Ensuite Nomere 2 Louis burger B Louis burger Et devant De la petite table Oke Parfait Ensuite La chaise long Et long De la petite table Oh kok Sama semua nih Yang saya jawab tadi Oke Tadi Mereka menyebutin La petite table Iya sih Oke Palingan itu tuh Lihat Di Ini kan Ditulis Cre ya Cre Cre Itu tuh Ada Garis-garis merah Tandanya salah Itu berarti Creva udah pake Bahasa Perancis ya Di gadgetnya Belum sih Masih inggris Ini Kayaknya pake Aksong tegu Kiri bawah Ke kanan atas Oh Kayaknya sih Gak keliatan sih Oke Merci Ensuite Madame Wenz You will play Le Louis burger Bar Et Tangfas De la restaurant La petite table Et Et Tangfas De Oh iya De la restaurant La petite table De la restaurant La petite table Oke Betul De Itu tolong ditampilkan Di layar dong Dari Madame Wenz Atau teman-teman lain Aku biar bisa lihat Oke Ini Jangan belajar dari aku Madame Tri Kirim dulu Madame Tri Kirim dulu Aku udah Aku udah gak kirim Oh iya Di grup ya Oke Kita harus di layar Biar sambil Belajar Iya Iya Ini Madame Oke Le Louis burger Bar Et Tangfas De Restaurant La petite table Oke Itu aja sih Eh Lansuit Numeru deh Lotel Kompas Epre De la boutique One step Oke Betul Semua Lotel O Di atas O nya Ada Ada O O Topi Oke lanjut Lases Long Eloang Deru Kompes De La Ada La nya Deru Kompes Oke Jadi ingat Kalau misalkan Ini kan kita pakai De 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 Semua ya Maksudnya tuh Yang pakai De ini Dari sih Kalau di bahasa Indonesia nya Tapi kita gak bisa Serta-merta Pakai Langsung Dari gitu ya De sama dengan Dari Ini udah sepaket Angfas De Blablabla Restorong Nah kalau misalkan Le Restorong Berarti Dele Kalau dele Jadinya De Angfas De Restorong Pre De La Boutique Itu pasti ada De la Atau De nya Terus Luang De La Rue Kompes Ingat aja De la Harus ada De la De le De Atau De 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 kemarin tuh Gabungan dari Lo ya Iya Abis ini kita belajar itu Nyambungnya D'accord Oke Merci Madem Wend Lihat Madem Wend Dikirim semua tugasnya Tauan gak ada kerjaan Bukan Profesor emang Begitu Berarti Semangat Gitu Iya Profesor Emang Begitu Eh Tulisanku tuh jelek Banget loh Miring Miringnya itu Miringnya itu Lanjut Gak apa-apa HP kita yang kita balik HP kita Yang pake HP Yang pake laptop Laptopnya dibalik Laptopnya dibalik Iya Coba Gak bisa Bisa dirotet ya Gimana cara ya Di download dulu Unmomong nih Unmomong ya Unmomong 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 Nih Tak bikin Gampang tuh Aku kirim lagi Ini baru Mau dirotet Mbak Laptopnya yang Aku rotet Oke oke Merci Oke Yuk Eh tapi salah nih La Chaitlang Et de Vang Du Comtes Ya harusnya ya Et de Vang Du Comtes Comtes tuh apa Comtes tuh kayak hotel gitu kan Hotel Setelah Du Atau De La Pake hotelnya dulu Artikelnya hotel Pake tulisan hotelnya Iya Le Comtes kan Nama Nama Du Nama Nama De Lotel De Lotel Comtes Nah ini kan tulisan hotelnya gak ada nih Oh Iya Jadi La Chaitl Lounge At The Vang De Lotel Comtes De Lotel Comtes Gitu ya Nah kenapa hotel Pake De Lotel De Lotel Karena Karena H nya kan mati Ya Kita Mirf ya Sama kayak A U Oke lanjut Anton Elili Eloang De Le Burger Bar Nah De Le nih Du Du Burger Bar Du Restorong Burger Bar Du Restorong Burger Bar Yang ketinggalan Hotel tadi ketinggalan Restorong juga Yang ketinggalan Soalnya di peta Soalnya di peta gak ada hotel gitu Langsung Comtes Nah Ya kita tambahin Lanjut The Burger Bar Ma Restorong Burger Bar E Akot De La Rue Comtes Etakote Bacanya gitu Etakote De La Rue Comtes Oke Etakote A nya Di atas A itu Ada aksong Graph Di atas O Ada aksong Circumpleks Aksong P Di atas U Ada aksong Tegu Kiri bawah Ke kanan atas Ditulis Akot ya Itu ada Tiga Kita dari tadi Itunya Pasalnya De La De Le Itu ya Nah Abis ini kita nyamuk Situ Oke Oke Mantep Udah Betul Tinggal Ada tambahan Aja Tuh Teman-teman Kirim ke sini Dung Biar Bisa Yang Yang Muen Aja Nggak Maksudku Di layarnya Kayaknya Mas Yang ini Kalau percaya Sama aku Mutrik Siapa yang Percaya Si Punya Mas Belum dikoreksi Iya Ini Bentar Lagi Mau di Retep dulu Nggak Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Bisa ya Bentar Kalau enggak Madam Tri Kayak aku aja Kirim lagi Beda Handphone Alah Mesyu aja Tuh Sudah jadi Tertipote Ini Kelas Lurusan DKV Asli Untung Kalau mesti Buka Photoshop Dulu Pasti dulu Kerja di Snappy Nggak Saya punya Toko Online Jadi Suka Buka Upload Tak Baca ya Lelui Burger Ver Lil E De Apa Ini Apa Bacanya Burger Via 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 Lil E Devang Lelui Burger Bar Oke Devang Du Restoran Lui Burger Bar Apa Devang Du Nanti kita Lihat ya Nanti kita Lihat Barbar Yang Tentang Du Delenya Delah Du Dan D Oke Lanjut La Boutique Antoine Lili Antoine Antoine Lili Angfas De L'hotel Comtes Oke Lanjut La Petite Table Nepa Troloan De L'hotel Ini Tulisannya Nepa Bukannya Nepa Kurang EST Nah Eta Oh iya Kurang Etro Kurang Etro Nepa Troloan De L'hotel Comtes Baca aja yang betul Loh Gak ada Etro nya La Petite Table Nepa Troloan Nepa Troloan De L'hotel Comtes Nah Di atas Oh ada Aslan Suri Comtes Oke Ini tambahin EST Etro nya Betul Merci Sekarang kita lanjut nih Kita lanjut Tadi kan udah bikin Udah bisa lah ya Ini sebetulnya gampang Tinggal Kita tempelin aja Mana Kata tempat Atau tempat Yang kita mau Tunjuk Itu ada dua Terus Ketilih Proposisinya apa Nah yang bingung Deladu Dan D D nya itu ya Sambungannya Nah Ini kita lihat sekarang Artikel kontrak T Jadi ada Artikel Kontrak T Yang dimaksud Artikel kontrak T Itu Artikel Eh Kita lihat Ya kontrak Itu bahasa Indonesia nya Bener Tapi gak Gitu Gitu Konsepnya Agak beda nih Nah Sekarang kalian Lihat dulu deh Observe dulu nih Lebang Amfas Deladu Deladu Kontes Ini Ini Juga Bukunya Gila Gak pake Etro Suriga Lagi Ngantuk Yang bikin Lebang Lebang Etang Vas Deladu Deladu Kontes Akote Du Restorong Itu yang betul Etro nya taruh mana Lebang E Ang Vas Sebelum Ang Vas Oh Ya Lebang Etang Vas Deladu Deladu Kontes Akote Du Restorong Bar Ada Di depan Jalan Kontes Akote Du Restorong Di sebelah Dari restoran Nah Kalian coba Perhatiin Yang Di cepat Tebal Lanjut Ada Jabit Pre D K Akote De l'Hotel Du Nord Jabit Pre 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 Apa tadi Dekat Dekat Oke Dek Akote 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 Samping Samping Akote Delotel Juno Oke Oke Ini artinya Kayak pinggiran Sungai Tempat By the bank Ya Betul Itu dia Pinggiran sungai Yang Tempatnya Si perahu Bersandar Kita Itu K Nah Disini Yang dicetak Tebal itu Semua punya Fungsi yang Sama Delaru Kontes Delaru Dela Kontes Du Restorong Dk Akote D L Apostor Ini Ini yang Namanya Kontrak T Jadi Dia Sebetul Sebetulnya Kontrak T Itu yang Bergabung Doang Yang Dua Nah Ini Namanya Artikel Partitif Dela Duda Yang Kalau Misalkan Kita lagi Ngomongin Tentang Makanan Kalian Belum ya Atau Benda-benda Yang Gak Bisa Dihitung Unta Table Nome Nah Itu Pakainya Dela Du D Itu Dia Misalkan Saya Makan Pizza Je mange Du Pizza Je Jachette Jachette Du Sucre Saya Beli Gula Gula Kayak Gula Itu kan Gak Bisa Satu gula Dua gula Gak Gisa Gitu Harus Ada Satuannya Nah Itu Termasuk Unta Table Nome Yang Gak Bisa Dihitung Dan Itu Pakai Dela D D Nah Hal yang sama Dela Duda Ini Juga Dipakai Di Saat Kita Lagi Menunjukkan Tempat Jadi Sebelah Mananya Dari Tempat Itu Artinya Sebelah Mana Dari Tempat Kira-kira Itu Perannya Di kalimat Ini Nah Kalian Lihat Disini Ada Perbedaan Ada Ada Pakai Dela Ada Yang Pakai D Ada Yang Pakai D Tau Don Bedanya Kenapa Menjebakkan Mereka Berbeda Maskulan Feminem Nah Balik lagi Di sana Maskulan Kata Benda Yang Mengikuti Dari Yang Mengikuti Dela Dua D Nah Disini Kita lihat ada Yang bagian Reflexise ya Reflexise itu Pikirkanlah Pikirkanlah Renungkanlah De la rue Nah ini rue Rue itu La Feminal Ya berarti ya De la Cepat Dikulisnya de la Restaurant Mas pulang Dipakainya de De restaurant Gak bisa Kita pakai de plus de Jadinya tadi apa De De Nah ini nih Tadi kan udah praktek Tapi kan belum Belum tau teorinya Nah ini sekarang Kita bahas Lanjut Ini ada K Disini K Betuknya Jamak Pluriel Berarti kita pakai Le kan Karena K nya Udah jelas Tuh yang dimaksud Ada beberapa K Dan Misalkan dekat Dengan K nya Nih Pre de K Pre de K Berarti Kita kan gak mungkin Tulis De le ke De le ke Jadinya D E S De D E S Pertanya Nah Terus Lotel deh Sama Kayak yang tadi Udah disebut Guayel Guayel Atau Ash Jadi Kapan ya Tau ya Kapan ditulis De la Kapan ditulis De le Eh De Atau De Atau De Elapostor Nah Jangan terlalu Berpikir Maksudnya Jangan berpikir Terlalu jauh dulu Jangan khawatir dulu Jangan Overthinking dulu Karena Disini Di buku ini Emang Dikasihnya Dikit-dikit gitu Jadi Sekarang Yang Dela D Khusus Di konteks Ngomongin Tempat Aja Tempat Gitu Kalau yang tadi Saya omongin Tentang Contable noun Itu nanti Setelah Sekarang Aplique Si Puple Madame Siapin Pre De Cek dulu Cinema nih Mas Kurang Sinema Itu Mas Sinema Pre Du Sinema Pre Du Sinema Sinema itu Mas Kurang Merci Semoga Muen Fevel La boutique Berarti De la boutique Amvas De la boutique Sampai sini nih Amvas De la boutique De Vettemont Oke Merci Lanjut Maman Zatwi Loang De Restoran Pardon De Restoran De Oh De 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 Restoran Oke Karena Restorannya Lebih dari satu ya Gak Mas Kula Pluriel ya Betul Nah Sampai sini Mesti Butique De Vettemont Maksudnya Baju ya Baju store Betul Betul Baju Toko baju Betul Kalau butique itu Sebetulnya toko Aja Toko aja Bisa toko macem-macem Tapi emang Tapi kalau yang apa Magazin Apa Magazin juga toko Nah itu lebih umum lagi Lebih umum lagi Kalau butique Emang cenderung ke Baju Pakaian Pakaian Jadi walaupun Gak ditulis De Vettemont Asosiasinya tuh Butique Jual pakaian Oke Macem-macem soalnya Ada magazang Ada butique Ada kiosk Beda-beda Oke Sampai sini Mengenai Kapan Harus pakai Do Kapan harus pakai Delah Kapan pakai De Paham ya Oke Oke Di bawahnya ini ada Connector Satu kata kerja baru Gak baru-baru banget sih ya Harusnya kalian udah tau nih Artinya Kalian tau? Kenal atau tau ya? Iya To know Kenal atau tau Betul To know Nah Di bawah ini Semua penjugasinya Silahkan kalian Scriptshot atau catat gitu ya Hati-hati Di sini ada N nya 2 S nya 2 Yang di sini ya N nya 2 S nya 2 Ya Connector itu buat orang ya? Orang doang To know Yang ini Connector Kalau C Itu lebih bingung Itu ada bedanya Antara C dan Connector Panjang itu bahasannya Oke Besok aja Besok ya Jadi emang ada 2 Ada Connector Ada Savoir 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 itu apa-apa Yang di Emily di Paris Artinya Savoir Iya betul Itu nama perutannya ya Apa-apa artinya? Mirip sama Connector Itu kayak Mengetahui To know Juga sih Tapi ada bedanya Kalau di Bahasa Perancis Oh iya To know ya Ya Savoir Itu belum selesai Emelin Paris Ada yang mau spoiler Ya Wani Piro Wani Piro Antone aja Tau Pevel Siapa Gabriel Atau Alvin Gimana Gabriel atau siapa? Gabriel atau Alvin Ya jangan saya lupa loh Terakhir aku nonton Udah sebulan lebih sih Terada lupa Yang satu lagi itu siapa ya? Iwi Ingat Ya masih jauh Iwi Kevel Baru season berapa nih? Ah baru satu Itu pun berapa sih? Belum kenal berarti Yang satu lagi Ada Ada abang-abang baru Lebih sukses Ya Abang-abang baru Duitnya lebih banyak Udah di ujung pula itu kan ya? Ya begitulah Spoilernya itu tuh Ada abang-abang baru Duitnya lebih banyak Kalau Gabriel kan ya Cuma Tukang Tati yang masih berintis gitu ya Tapi sebetulnya Kalau di Niatin mah Bisa tuh Jago Malah-alahnya enak kan Bihin cabang Si Kamil ya Sebenarnya Kamil Oh iya dong Kamil Padahal dia Cantik loh Cantik Baik Kalau baiknya kita gak kenal ya Akhlaknya kan gak tau ya Iya sih Ya Sekelihatannya sih baik gitu ya Oke Ini Nanti Kalian Kerjain Ini sebagai PR aja ya PR Tambahin untuk besok Tulis surat Tetangga Untuk Explique Untuk menjelaskan Dimana Anda tinggal Donal adres Berikan alamat De numero De nom de la rue E deprecision Alphas Akote Tre Luang Jadi Kasih semua Ini nih Alamatnya Detail gitu Sama Patokan ya Mungkin deket Pembensin Anu gitu Deket Warung Kelontong Mbak Parmi Gitu Misalkan Belakang Bebek Kaleo Gitu ya Iya Belakang Bebek Kaleo Pedas gitu Itu Enak Tapi Enak Bisa Jadi Ini PR nya Apa nih Lihat nih PR nya Ini enggak sih Gak usah Lihat selfie Download class E Exterior Montri Foto Foto Boazan Hil Elendik U Z Foto Seru Iya Banyak Ini enggak usah Buat yang Class offline Oke Sampai sini ada pertanyaan Kurial itu Mail atau email Mail Mail Email Oke Sekarang ya Email semua sih Hampir Coba Pronounsationnya Jekone Tukone Tilekone Terus lanjutnya Oh boleh Itu tadi udah betul Itu tadi Udah betul Nukonaisong Nukonaisong Kone Song Kone Song Walaupun ada A dan I Ada A, I A, I jadi E Jadi E Pure E Kone Konesong Betul Konesi Terus Tilek Tilek Konesi Il Il Kones El Konesan Konesan Enggak EMP-nya enggak dibaca Kones 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 Gitu Kones Ya Kones Gitu Oke Je Kone Tu Kone Il El Kone Nous Kones 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 Il El Kones Unis PR Devoir oke sampai sini ada pertanyaan nggak ada kita lanjut kita lanjut Oke cepet lanjut Oke disini ada ada rambu-rambu ya rambu-rambu si buple eh Madame Tri baca seluruhnya eh kemarin bukan ini loh masa ya kan lanjutannya ini materi ini belum dibagikan dulu di di sini atau udah eh 13 13 13 13 13 kan sekarang 13 udah udah nggak apa-apa oh itu yang PR dulu ya oke oke Madame Tri si buple ini yang mana rambu pertama aja ah nggak semuanya lima-limanya Ale tudroa turne Agus Agos Agos turne Agos nah kayak gini nih kalau di bahasa Indonesia gini gosh gosih itu bacanya enggak 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 jangan baca bahasa Inggris ini pake H ya gosh gitu pake H betul kalau Inggrisnya mungkin jadi nah gitu ya udah lanjut turne Agos turne Adroat o abis X ada A tuh jadi Z nyambung no oh o o sanimo o abis X ada A tuh jadi Z nyambung z nyambung Ini kalau bacanya gos, nanti bisa jadi bebek ya, gos. A in gitu. Jadi gos, jadi kudu mesti kas. Turne a gos, turne a droat. Attention aux animaux, ante di ovelo. Kalian udah tau semua. Tadi ya, tu dua itu lurus aja lanjut. Oke, observei di dokumen ang, kelpano e-bizar. Enggak ada, kelpano e-bizar. Ada yang bizar emang menurut kalian? Bizar tuh bahaya atau? Bizar itu aneh. Bahaya? Aneh. Oh aneh. Bizar. Enggak ada ya? Pano apa? Pano, panel. Panel, panel jadinya kerambu sih. Pano, kerambu. Bizar tuh bukan bahaya, tapi aneh ya bahasa Perancis ya. Iya. Kelpano e-bizar. Enggak ada ya? Kalau di Sumatera tuh, Attention aux animaux itu maksudnya bajing buncat gitu ya? Iya. Ah, bukan. Kalau bajing buncat. Rampok. Itu rampok. Enggak, ini betulan. Binatang betulan. Lain gitu. Oke, ini skip aja. Lanjut. Regardez le dokumonde et répondez. C-U. C-U. Kalian tahu artinya. Quel lieu sont important. Quel lieu. Yaitu tempat ya. São important. 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 Penting. Quel sont les noms de par. Quel sont les noms de par. Noms itu nama. Par itu taman. Oke. Jadi tiga pertanyaan itu ayo kita jawab. C-U. La Citadel. La Citadel de Quebec. Ini di Kanada ya? La Citadel de Quebec. Oke. La Ville de Quebec bisa. Quel lieu sont important. Quel lieu sont important. Mana tempat yang mentoh-toh. La Citadel de Quebec. La Citadel de Quebec. La Citadel de Quebec. Oke. Icon-icon gitu ya. Oke. Ini. Terus apa lagi? La Citadel de Quebec. La Citadel de Quebec. Montmartre. Montmartre. Monsieur Dufour. Eccalier. Musée Dufour. Musée Dufour. Sekali. Kasku. Oke. Oke. Gitu. Class Royal. Class Royal. Yang mana nih? Nanti dong ada. Class Royal. Class Royal. Kanan. Deket-deket. Biru-biru deket. Ayo. Fredo. 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 Montmartre. Aduh ini udah kayak main. Ebu aga eh. Mana ya? Plus. Terus. Kanan. 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 Padroat. 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 Iya. Oke. Oke. Intinya. Banyak lah ya. Kelsong Lenong de Park. Lenong de Park. Park. Park de Les Planards. Mana ya? Agush. Agush. Oh ini. Park de Les Planards. Park de Les Planards. Udah ya? Udah. Iya. Ya udah. Oke. Udah itu aja. Oke lanjut. Disini kita bisa menemukan kosa kata ini ya. Lelye de la ville. Tempat-tempat yang ada di kota. Ada larut. Rue. Jalan. Laplace. Nah. Ini sama kayak bahasa Inggris. Plus. Place ya. Tempat. Kalau di bahasa Inggris place ya. Tempat. Tapi kalau di bahasa Perancis. Plus itu alun-alun. Town square. Jadi kalau kalian mau arti in place di dalam bahasa Inggris. Bahasa Perancisnya lier. Tempat. Kalau kalian nemu plus dalam bahasa Perancis itu namanya alun-alun. Town square. Taman kota. Pusat kota. Itu deh. Tati-hati. Ini namanya false friend ya. Kalau istilah di bahasa itu. Tempat palsu. Walaupun sama ternyata beda maknanya. Lanjut ada Le Parc. Taman. Le Chateau. Castile. Basilic. Gereja gede banget gitu ya. Boulevard. Boulevard itu jalan. Jalan besar. Jalan utama. Mungkin kalau di Depok. Eh bukan orang Depok. Cek lah. Margon gak. Gue di Jakarta deh. Jalan Sudirman gitu. Ya. Mungkin kalian bisa menentukan Boulevard itu. Di tengahnya ada kayak jalur hijau. Yang pembatas antara yang maju. Atau yang berlawanan arah. Namanya MH Tamrin kalau di Jakarta. Iya. Iya mbak. Iya tau. Tamrin. Oke. Terus lanjut ada Musee. Musee. Musee itu ya museum lah ya. Saya yang tau. Di sini perhatiin. Mas Kurang Feminang ya. Jangan sampai lupa. La rue. La place. Le parc. Le chateau. La basilic. Le boulevard. Le musee. Nah ini yang ada di Lille. Eh Quebec ya. Ini ngomongin Quebec. Kalau sorry. Gereja itu apa? Gereja. Tergantung nih. Igles. Kalau gereja aja. Church gitu ya. Igles. Igles. Iya. Igles. Kalau basilic ya. Bede banget gitu. Kalau masjidnya masjid raya kali ya. Kalau basilic itu. Basilic itu kayak itu kali ya. Kayak yang di Vitali itu apa? Patikan. Patikan. Ya gitu. Bisa. Itu basilica. Oh ya kan. Itu kan basilica memang. Apa di Vitali. Itu bahasa Italiannya tuh. Basilica. Kalau bahasa. Bahasa. Perancisnya basilic. Oke. Ini. Udah kalian tahu semua ya. Kan ada juga di Google Classroom. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan? Sampai sini. Jadi yang ketinggalan mungkin. No? No. Oke. Kita lanjut. Di sini ada. Ikuti repong B. U. Tidak. Situasi 3, page 50. Excusez-moi, je cherche l'office de tourisme. Euh, vous cherchez l'office de tourisme. Alors, vous sortez du parc de l'artillerie et vous prenez la rue des Remparts. Vous prenez la première rue à droite et vous continuez tout droit. Au bout de la rue, vous tournez à droite, puis tout de suite à gauche et encore à gauche. Rue Saint-Anne. La rue des Remparts, je tourne à droite, je continue tout droit, ensuite je tourne à droite, ensuite à gauche et encore à gauche. C'est ça ? Oui, oui, c'est bien ça. Merci bien. Je vous en prie. Poussing ! Poussing ! C'est vous en prie ? C'est ça ? Poussing ! On t'aimait de la rue, mais c'est que je suis en prie. Ok, je vais en prie. Je vais en prie. Situation 3 Activité 3, page 50. Excusez-moi, je cherche l'office de tourisme. Euh, vous cherchez l'office de tourisme. Alors, vous sortez du parc de l'artillerie et vous prenez la rue des Remparts. Vous prenez la première rue à droite et vous continuez tout droit. Au bout de la rue, vous tournez à droite, puis, tout de suite à gauche et encore à gauche, rue Saint-Anne. La rue des Remparts. Je tourne à droite. Je continue tout droit. Ensuite, je tourne à droite. Ensuite, à gauche. Et encore à gauche. C'est ça ? Oui, oui, c'est bien ça. Merci bien. Je vous en prie. Eh, ini kalau bahasa Indonesia juga poussing, deh. Etama, liur. 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 Bukan liur, ya. Liur. Liur. Ini bahasa Indonesia juga pusing, sih. Oke, jadi di awal, kalian bakal langsung tahu dia cari apa. Dan kalian juga bisa tahu dia ada di mana. Nah, karena tadi ada kalimat sorte de. Keluar dari. Berarti kan keluar dari tempatnya dia sekarang. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Kita, itu udah dapet tuh ya. Terus, ikuti à nouveau. Notez les verbes. Ébimez la direction de chaque verbe. Tulis kata kerja, verb. Ébimez la direction dan mimez itu imitasi, ya. Menirukannya. Menirukan. La direction de chaque verbe. Arah-arah dari tiap kata kerjanya. Suivez le chemin sur le plan. Ikuti jalan sesuai dengan petak. Ikuti à nouveau et komplette. Nah, ini komplette. Oke, sekarang kita dengerin lagi. Pokoknya, catat aja yang bisa kalian catat, informasinya. Oke. On commence. Eh, 66 ya. Situation 3. Activité 3, page 50 Excusez-moi, je cherche l'office de tourisme. Euh, vous cherchez l'office de tourisme. Alors, vous sortez du parc de l'artillerie et vous prenez la rue des Remparts. Vous prenez la première rue à droite et vous continuez tout droit. Au bout de la rue, vous tournez à droite puis tout de suite à gauche et encore à gauche. Rue Saint-Anne. La rue des Remparts. Je tourne à droite. Je continue tout droit. Ensuite, je tourne à droite. Ensuite, à gauche. Et encore à gauche. C'est ça ? Oui, oui. C'est bien ça. Merci bien. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Parc de l'artillerie. Jadi, dia ada di... Ditulis, Mishu. Iya. Patra, ya. Emang betul sih ditulis sama harusnya. Oke, dia ada di... Le Parc de l'artillerie. Oke. Terus... Lanjut. Apa ? Mau kemana ? Bukan mau kemana. Le Parc de l'artillerie. Oke. Le Parc de l'artillerie. Tujuannya Le Parc de l'artillerie. Oke. Ada yang tahu, pertama disuruh ngapain sama si bapak-bapak ? Keluar dari... Le Parc de l'artillerie. Le Parc de l'artillerie. Sorti. Le Parc de l'artillerie. Keluar dari... Le Parc de l'artillerie. Itu satu. Oke. Ini kita dapat satu. Dua. Dua. Pernei. Pernei. Ambil. Buda. Rampah. Rampah. Sompah. Rampah. Ini nama sih. Agak bingung juga tulisannya kemana. Karena gak ada yang baku gitu kalau nama. Lanjut. Adroat. Perni adroat. Dua. Dua. Perni adroat. Perni adroat. Terni adroat. Terus. Duaat. Alley. Tudruat. ok jadi itu apa yang disuruh sama si bapak-bapaknya kita dengarkan selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Biasanya kan kita ER ya. Kayak regarde, regarder, ikutte. Nah, pola konjugasinya juga beda. Saya kasih tugas deh. Saya kasih tugas buat bikin tabel konjugasi. Jadi kalian bisa bedain polanya antara kata kerja yang ujungnya ER. Konjugasinya gimana? Kata kerja yang ujungnya RE konjugasinya gimana? Dan kata kerja yang ujungnya IR konjugasinya gimana? Oke, ini kalian tulis? Lagi tulis atau udah? Udah. Ada ya di pasum. Ini MUE, E, bunyi-bunyi E. Nggak usah. Lebih diprononsiasi. Lanjut, disini ada Jadi kalian disuruh tulis rute. Nah, ini kita mendengarkan. Kalian tulis rutanya, gambar rutanya. Atau deskripsikan deh. Belok, kanan atau belok kiri. Terserah. Kalian bisa deskripsikan dalam bentuk tulisan. Bisa juga dalam bentuk garis-garis kayak tadi ya. Belok kanan, belok kiri. Terserah. Tapi yang sesuai dengan apa yang kalian dengar. Oke. Kita dengarkan audionya 68. Jadi ini tes audio, eh tes CO nih. CO, latihan CO. Nanti kita, saya masukin ke nilai CO. Sampai jumpa. Iya, paham. Jadi kalian dari sini. Pakai peta yang ini. Kalian dari sini pergi ke tujuan-tujuannya. Ada tiga tujuan tadi. Kalian gambar aja. Atau kalian tulis belok kanan, belok kirinya. Jadi bukan yang kalian dengar itu petunjuknya. Tapi kalian buat petunjuknya berdasarkan peta ini. Pertanya ini. Dari La Citadel. Kalian ada di La Citadel. Kemana aja tujuannya? Ada tiga ya. Coba kita dengar lagi. Aktivitas 5, page 50. Ah, excusez-moi. Je voudrais aller au parc Montmorency. Je voudrais aller au parc Montmorency. Nah, yang bunyinya kayak gitu tuh tulisannya gimana? Par Montmorency. Oh, ini nih di pojokan. Nah, ini kita fixin aja barang-barang ya. Biar sama. Yang ini ya. Park Montmorency. Yang hijau ya. Iya, hijau ya. Yang hijau kan park hijau ya. Oke, terus kedua. B, excusez-moi. Je cherche la rue Saint-Jean. Je cherche de la rue Saint-Jean. Saint-Jean. Mais. Jokiratas, ne ya? Oui. Jokiratas, ensuite. C, excusez-moi. Où se trouve le funiculaire? Funiculaire, ne. Oke, jadi ada tiga. Par Montmorency, rue Saint-Jean, funiculaire. Funiculaire tuh apa mas ya? Nama tempat. Nama tempat. Itu bukan kata benda. Oke, disini kalian citadel di titik ini. Keluarnya dari ini ya, dari jalan ini. Jangan bikin tituk luar sendiri ya. Mau buat yang deket deh disini. Jadi bikin jalan dari sini ya. Kote, apa nih? Kote, sortir. Sortir. Nah, kalian pas keluar langsung ketemu jalan Rue Saint-Jean. Tuh, Rue Saint-Jean. Nah, udah deh. Tinggal lanjutin. Kalian Gambar, tulis. Gambar dan tulis deh. Ya, lengkap ya. Kalau gambar doang, nanti kalian nanti ditinggal dianote. Tapi kan gampang. Anggap aja kalian ngasih tau ke orang yang tadi jalannya. Pardon, Mas. Sudah jam juga. Untuk PR aja gimana? Ya, itu memang PR. Emang PR. Udah selesai berhari ini. Oke, jadi. Selamat siang ya, Madam Fri. Kenapa? Ilya Angkliang. No. No. Iya, iya. Rambat-Rambat. Emang udah pas itu. Jadi, tadi ngejelasin aja buat PR-nya besok ada dua ya. Ada dua PR. Ada terima kasih. Temaan.